Halo semuanya, Assalamualaikum, dengan aku Feli disini Ini adalah tutorial terlengkap, terupdate Gimana caranya buat toko di Shopee Pakai HP aja di tahun 2023 Tutorial ini lengkap banget, jadi nontonnya jangan setengah-setengah Karena aku juga bakalan kasih tau nih Gimana caranya proses orderan pertama kamu di Shopee Jadi langsung aja kita mulai Oke, ini adalah halaman utama dari aplikasi Shopee Kalau mau daftar, caranya kamu bisa langsung aja klik saya di bagian kanan bawah Lalu disini kita bisa langsung aja klik daftar Disini sebenernya kamu tuh bisa langsung aja daftar Pake nomor WhatsApp, pake email dari Google, ataupun Facebook Tapi disini aku mau daftarnya itu pake nomor HP aku Yang memang kebetulan banget, gak ada WhatsAppnya Kalau udah kita isi nomor teleponnya disini Kita bisa langsung aja klik lanjut Atau mungkin kalau kamu pilih salah satunya Langsung aja diklik ya Nah setelah tahap ini, nantinya tuh kita bakalan dapetin Kayak kode OTP gitu Di tahap ini aku skip aja ya Karena disini aku harus masukin kode OTP Yang mana itu bersifat rahasia Nah kalau kode OTPnya itu udah aku masukin Nanti akan ada tampilan seperti ini Kalau kita sudah ada di tampilan seperti ini Tahap yang pertama yang harus pertama kali kita lakukan adalah Untuk memverifikasi email kita Kita bisa langsung aja klik atur disini ya Disini kita masukin email kita ya Lalu kita klik selanjutnya Disini kita masukin kode OTP Yang udah dikirim langsung ke email yang tadi aku masukin Kalau udah kita klik lanjut Selanjutnya tahap yang kedua yaitu Atur nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir disini Oke sekarang kita masukin dulu untuk foto profilnya ya Jadi jangan sampai polos kayak gini Kita klik Lalu disini kita juga ganti covernya Kita klik yang bagian ini ya Sekarang kita masukin untuk nama all shop kita itu apa Pastikan kamu harus udah punya nama untuk all shop kamu Selanjutnya disini tuh kayak kita harus ngisi bio kita gitu ya di profile Jangan lupa juga untuk isi jenis kelamin dan tanggal lahir Kalau udah kita klik simpan Selanjutnya kita bisa langsung aja isi alamat dan nomor rekening Itu ada di bagian pengaturan Kita bisa langsung aja klik disini Lalu kamu klik alamat saya Nah kalau untuk bagian ini disini aku skip aja ya Atau aku percepat karena ini termasuknya privasi Nanti pokoknya kamu harus isi alamatnya itu selengkap mungkin Mulai dari nama kamu Terus juga nomor hp kamu dan alamat kamu Pokoknya harus detail dan lengkap banget Oke Nah kalau udah kita bisa langsung aja klik kirim di bagian ini Sampai berwarna orange Selanjutnya masukin nomor rekening disini Nah jadi kalau kalian jualan di shopee Itu memang harus banget punya rekening ya Jadi langsung aja masukin nomor rekening kamu itu di bagian ini nih Tambah rekening baru Jangan sampai salah ya Kamu bisa pilih dulu bank apa Lalu kamu masukin nomor rekening kamu Dan klik cek rekening bank Nantinya akan secara otomatis itu akan muncul disini Nah kalau udah kita bisa klik selesai Disini kita harus masukin kode OTP gitu Untuk verifikasi ya teman-teman Jangan lupa dimasukin dan selesai Oke sekarang kita ke halaman sini lagi Nah sekarang kita bisa langsung aja nih Klik mulai jual Atau register gratis yang disini Kita klik mulai pendaftaran Lalu disini kita klik yang ganti nama toko yang ini nih Kita ganti lagi untuk menjadi nama allshark kita Selanjutnya kita klik yang alamat dan jasa pengiriman disini Jadi disini kita masukin lagi ya teman-teman alamat tokonya Seperti yang tadi Kalau udah langsung aja di save Lalu disini kita bisa langsung pilih Expedisi yang ada di daerah kita itu Kira-kira ada apaan aja ya Nah kalau disini aku mau aktifin fitur COD Antar aja reguler Terus juga GNT oke sih CNA juga oke Disini untuk hematnya juga aku aktifin Antar aja ekonomi aku aktifin Tapi kalau untuk someday Disini aku mau non-aktifkan ya Karena aku tidak menerima someday oke Aku cek lagi ke bawah Kira-kira ada apa lagi nih Nah kalau udah gak ada Udah aku hanya aktifin beberapa ekspedisi Yang ada di deket rumah aku aja Kalau udah kita bisa langsung aja klik balik Nah disini kita bisa langsung klik lanjut Lalu disini kita klik selesaikan Nah di tahap ini kita langsung aja nih Untuk upload produk jualan kita Klik tambahkan foto Klik galeri foto Disini untuk posisi Fotonya aku geser-geser gitu Karena aku mau merubah covernya Disini juga aku masukin video ya Biar customer aku itu melihat detail Dari produk yang aku jual Cuman memang loadingnya agak lama sih ya Kalau video gitu Yaudah gak apa-apa Kita sabar aja Next kita masukin Untuk nama produknya Disini kamu harus banget ya Pakai kata kunci Yang gampang dicari sama orang gitu Dan sesukain juga Dengan produk yang kamu jual Biasanya kalau aku itu Untuk kata kuncinya Aku double gitu ya Biar orang-orang tuh gampang Cari produk aku Untuk deskripsinya disini aku udah copy Dan tinggal aku paste aja Untuk deskripsinya Kalau bisa selengkap mungkin ya teman-teman Jangan lupa untuk Apa ya Detail produk itu seperti apa Terus juga ada size-nya Bahannya itu apa Kayak gitu Pokoknya harus selengkap itu Untuk deskripsi Oke Untuk atribut produknya Disini aku percepat aja ya Jadi kamu bisa sesuaikan Dan isi atribut produk kamu Sesuai dengan produk Yang kamu jual Oke Jadi sekarang next kita Untuk ke bagian variasi Nah ini penting banget Klik ubah Untuk menambahkan Variasi ya Disini aku mau tambahkan Di warna grey Lalu disini aku klik Tambah lagi Untuk Warna Dusty Pinknya Lalu disini aku klik Tambahkan lagi Untuk warna Coklatnya Nah kalau udah Kita bisa langsung aja Klik selesai Lalu kita klik Semua warna ini Nah kayak gini ya Untuk masukin Foto Pervariasi Itu opsional Kamu mau pakai atau enggak Kalau enggak pakai Kamu bisa langsung aja Geser Yang warna hijau ini Sampai Warnanya tuh gelap Kayak gini Nah kayak gini Lalu kamu klik Ubah yang ini Lalu kamu hapus Yang ukuran Lalu klik selanjutnya Tapi karena disini Aku mau tambahin Disini aku klik Geser lagi Biar sampai warna hijau Lalu aku pilih Gambarnya Jadi disini Kita klik plus lagi Untuk masing-masing Gambarnya Lalu kita klik plus lagi Dan selanjutnya Sampai Kita upload Semua varian Nah kalau udah Kita bisa langsung aja Nih klik selanjutnya Atur informasi varian Lalu selanjutnya Disini aku masukin Untuk harga produknya Dan jangan lupa juga nih Untuk masukin Stokan produknya itu Ada berapa pieces Gitu ya Disini aku percepat aja Teman-teman Lalu kita klik Simpan Kamu juga bisa loh Masukin harga Grossier disini Langsung aja Diklik Jadi disini tuh Kamu bisa masukin Untuk minimal pesanan Itu berapa Maksimal berapa Dan harga satuan Itu berapa Nah kalau disini Aku skip aja Karena aku gak open Grossier Oke Selanjutnya Kita disini bisa Klik on cost kirim Nah untuk di bagian ini Kita tuh jangan sampai Salah masukin Berat produk Karena nanti tuh Kita bisa nombok loh Jadi berat produk ini Adalah berat paket Yang sudah Di packing ya Teman-teman Contohnya kayak produk Yang aku jual itu Kan pakai kardus Jadi Aku Apa ya Aku masukin Berat produknya itu Ya setelah Di packing Seperti ini Gitu Disini aku tulis Untuk berat produknya itu Sekitaran 600 gram Jadi kalau Kasamur aku Beli 2 tas Itu nantinya Masih Itungannya 1 kilo Karena Maksimal 1 kilo Itu adalah 1,2 Aku juga disini Masukin untuk Ukuran paketnya Tapi kalau kalian Kira-kira mungkin Cuman jualan baju aja Itu gak mesti Masukin ukuran paket kok Biasanya ukuran paket ini Itu khusus untuk Yang packingannya itu Pakai box Seperti aku Jangan lupa Untuk regular Chaslasnya itu Diaktifin Dan untuk Hematnya Juga disini Aku aktifin sih Tapi kalau hemat ini Ini opsional aja ya Kalau kamu gak aktifin Juga gak apa-apa kok Tapi jangan sampai Kamu Ngeaktifin yang ini Karena kalau kamu Sampai aktifin yang bagian ini Nantinya tuh Kamu bakalan Nombok guys Alias kamu itu Bayarin ongkos kirim Untuk customer kamu Jadi jangan sampai Diaktifin ya Oke Dibiarin aja Kayak gini Nah kebetulan banget nih Produk aku itu gak Pre-order Jadinya disini aku skip aja Tapi kalau kira-kira Produk kamu ini PO Itu kamu bisa langsung aja Aktifin Geser ke kanan ya Kalau untuk pre-order ini Itu minimal di 7 hari Maksimal itu 30 hari Tapi karena disini Aku gak aktifin Yaudah Aku cuekin aja Jadi yang hijaunya ini Aku geser lagi Nah ini udah selesai semuanya Jadi langsung aja Kita klik tampilkan Oke sekarang produknya itu Udah berhasil Nah jadi langsung aja Disini aku klik kirim Nah disini tuh sebenarnya Ada penawaran Mau langsung aja Ikutan daftar gratis ongkir Atau enggak Kalau aku disini Klik nanti dulu ya Aku bakalan bikin Video tutorialnya itu Secara terpisah Oke guys Langsung aja Disini aku klik nanti Dan ini dia Toko terbaru aku Disini aku klik Kunjungi toko Dan ini dia Produknya sudah tampil Di Shopee aku Jangan lupa di follow ya guys Di Danika Label Oke Ini toko aku udah jadi Tapi kalau kita balik Ke halaman awal Itu nama toko aku Masih kayak gini Nah kira-kira gimana nih Cara mengubah nama toko kita Kita bisa langsung aja Klik pengaturan Lalu kita klik Keamanan Dan akun Lalu disini kita klik nih Untuk username nya Jadi disinilah Ternyata tuh Belum keubah guys Jadi jangan sampai lupa ya Kita klik Jadi disini tuh Kamu udah gak bisa Merubah lagi Selama 30 hari Jadi harus bener-bener Untuk Mastiin Kira-kira nama username Shopee kamu tuh Apa gitu ya Pilih nama yang Gampang dicari Sama orang Kalau udah Kita bisa langsung aja nih Klik simpan Nah disini juga Kamu tuh sebenernya Bisa loh Menghubungkan Sosial media kamu Kamu bisa langsung aja Klik Disini kamu bisa terhubung Dengan Facebook IG Twitter Youtube Juga bisa Oke Nah kalau udah Kita bisa langsung aja Ke halaman Pertama tadi Sekarang kita Refresh Dan ini dia Namanya sudah berubah Jangan lupa diganti ya Kalau belum keganti Oke Ini aku pakai akun Satunya lagi Yang sudah ada penjualan Jadi disini aku mau kasih simulasi Kalau ada penjualan Atau ada yang order Itu gimana sih Kira-kira Cara proses orderannya Yuk langsung aja Kita lihat Jadi kalau ada yang order Nantinya tuh akan ada notifikasi Di bagian Status pesanan disini nih Yang perlu dikirim Langsung aja kita klik ya Jadi kalau perlu dikirim Itu artinya Customer udah bayar Dan kita harus siap Untuk memproses pesanan Oke Sedangkan kalau ada Di posisi belum dibayar Disini nih Langsung aja kita geser ya Yang belum dibayar ini Itu artinya Customer udah check out Tapi belum dibayar Nah kalau belum dibayar ini Kita gak usah Proses pesanan Oke Jadi kita hanya fokus Proses pesanan Jika Posisinya itu Udah ada Di perlu dikirim Nah disini Kita bisa langsung aja Klik detail dari Pesanan customer aku Jadi jangan langsung Atur pengiriman Karena biasanya Kalau customer itu Takutnya ada catatan apa Gitu ya Jadi kita bisa ngeliat disini Nah ini dia Detail dari Pesanan customer aku Disini Untuk ekspedisinya Customer aku itu Pilih yang ID Express Lalu kita scroll ke bawah Dan ternyata disini tuh Gak ada catatan apapun Jadi langsung aja nih Kita klik Atur pengiriman Yang ini nih Disini tuh ada dua pilihan Antar ke counter Atau pick up Kalau antar ke counter Itu artinya Kita sendiri Yang antar Ke ekspedisi ID Express Terdekat Tapi kalau kita pilih Pick up itu Nantinya Pihak ID Express ini Itu akan menjemput Paketnya Ke rumah kita Dan biasanya Kalau kita pilih pick up Itu pasti akan ada Notifikasi Atau whatsapp Dari pihak ekspedisi Seperti ini Tapi disini aku mau pilih Antar ke counter Karena aku mau kirim langsung Aku klik konfirmasi Dan ini dia akan muncul Untuk nomoresinya Jadi nomoresinya itu Harus kita catat Di paketnya Kalau teman-teman mungkin Belum punya perinan Tapi kalau teman-teman Udah punya perinan Kalian bisa langsung aja nih Klik cetak label disini Lalu kalian sambungkan Ke printer kalian Nah kayak gitu guys Oke Sekarang kita balik lagi Nah kita lihat ya Jadi kalau udah Diproses itu Akan tertulis Lihat perincian Pengiriman seperti ini Jadi kalau udah diproses Kayak gini Customer itu tuh Nggak bakalan Cancel paketnya gitu Cancel orderannya Tadi paketnya udah aku kirim Nah langsung aja Kita cek ya Kita klik yang perlu Dikirim ini Jadi kalau udah dikirim itu Nantinya akan ada Di posisi dikirim Seperti ini Jadi kalau dikirim ini Ini adalah paketnya sudah Diserahkan ke ekspedisi Dan nantinya kita tinggal Langsung aja nih Nungguin notifikasi Kalau paketnya itu Udah sampai mana Kalau kita mau ngecek paketnya Juga bisa banget kok Kita bisa langsung aja Klik pesanannya Lalu kita klik Yang bagian Lacak Seperti itu Beberapa hari kemudian Aku dapet notifikasi nih Kalau paketnya itu Udah sampai ke kasaman aku Kita langsung aja Klik status pesanan Dan ini dia ya Paket telah diterima Oke Dan sekarang kita balik Kita lihat Untuk notifikasi Pencairan dananya Jadi itu ada Di saldo penjual Seperti ini Yuk aku tunjukin Saldo penjualan itu Ada dimana Langsung aja Oh iya ada tambahan dari aku Jadi customer aku kan Belum kasih Penilaian Jadi disini aku kasih Kayak cat gitu Ucapan terima kasih Biar customer aku Kasih testimoni Nantinya kalau ada testimoni Dari customer itu Akan ada di notifikasi Bagian penilaian Disini ya teman-teman Kamu tungguin aja Oke Jadi uang hasil penjualan Kita dari Shopee itu Akan masuk Ke saldo penjualan kita Kita bisa langsung aja Klik ke uangan Nah uangnya itu Ada di saldo penjual Disini teman-teman Langsung aja di klik Disini kita buat dulu Untuk Passwordnya ya Langsung aja klik Atur saldo penjual Disini kita harus masukin Kode OTP Yang udah dikirimkan Ke nomor Yang udah kita daftarin Di Shopee ini Lalu selanjutnya disini Kita bisa buat Pin untuk saldo penjual ya Dan ini dia Udah berhasil Oke Ini adalah cara Gimana kita untuk Mengambil uang hasil Penjualan kita di Shopee Kita klik ke uangan Jadi disini aku kasih Apa Kasih contohnya itu Pakai Akun Shopee aku Yang satunya lagi ya Yang sudah ada penjualannya Disini tuh ada saldo penjual Di penghasilan saya Kita klik saldo penjual Nah jadi saldo penjual ini Adalah Uang hasil penjualan kita Yang mana Pesanan yang itu Udah nyampe Ke customer gitu ya Makanya uangnya itu Akan masuk ke saldo penjual Disini Langsung aja kita klik Penarikan dana Disini tuh kita bisa Masukin ke Shopee Pay kita Itu untuk Kita berbelanja di Shopee Atau langsung aja Kita masukin ke rekening kita Kayak gitu Disini aku mau masukin Ke rekening aku Jadi langsung aja Kita klik Pilihan rekening Nah disini juga Kamu itu bisa Masukin berapa jumlah Yang mau kamu masukin Ke rekening kamu Kayak gitu Tapi kalau disini Aku mau masukin semuanya aja Lalu disini Aku klik berikutnya Nah disini teman-teman Uangnya itu Akan masuk sekitaran 1-3 jam Lalu disini Aku klik konfirmasi Nah disini Kita masukin pin nih Makanya tadi Aku kasih tau kan Gimana caranya Biar kita itu Bikin pin dulu Oke Nah kalau kita udah Masukin pin Nanti kayak gini ya Tampilannya aja Jadi uangnya itu Akan masuk sekitaran 1-3 jam Dan ini aku Tau gak sih Bikin videonya Itu jam setengah 12 malem loh guys Aduh suara aku Udah serak-serak banget Yaudah seperti itu lah ya Sekarang kita balik Ke penghasilan saya Jadi penghasilan saya ini Adalah uang kita Yang belum bisa dilepas Gitu ya Belum bisa diambil Karena paketnya itu Belum nyampe ke customer Jadi ada di posisi Penghasilan saya Nanti kalau paketnya itu Udah nyampe ke customer Barulah Pindah ke saldo penjualan Yang tadi Aku jelasin Oke Oke segitu aja Jadi aku mau cipin Terima kasih banyak Jangan lupa untuk Nonton video aku yang lainnya Sekian dari aku Sampai jumpa Di next video Dadah Sub indo by broth3rmax